Ya pemirsa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait hilirisasi industri untuk mewujudkan Indonesia Maju. Kebupaten Sumbawa Barat akhirnya membangun smelter. Saat ini pembangunan smelter PT Aman Mineral Nusa Tenggara telah mencapai lebih dari 50%. Smelter ini nantinya akan memiliki kapasitas produksi hingga 900 ribu ton konsentrat. Seberapa berpengaruh adanya smelter di Sumbawa Barat terhadap perekonomian setempat? Kita akan membahasnya langsung bersama Bupati Sumbawa Barat ada Bapak Doktor Insinyur Haji Musyafirin. Assalamualaikum Pak Musyafirin, selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah datang ke studio MNC News jauh-jauh dari Sumbawa Barat ya Pak? Iya. Baik. Pak Musyafirin kita tahu pembangunan kawasan industri di Sumbawa Barat tengah berkembang pesat. Nah saat ini perluasan apalagi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat dibawah kepemimpinan Bapak? Baik. Jadi kawasan industri yang pertama ini sudah hampir terwujud sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kemudian nanti kita juga sudah komunikasi dengan Kementerian Investasi, BKPM. Bagaimana ini sudah bisa di-eskirkan menjadi betul-betul sebagai kawasan industri yang lengkap dengan apa namanya industri turunannya. Nah fasilitas-fasilitas area, zonasi, tata ruang itu semuanya kami siapkan. Nah sehingga ini tinggal kita lihat running-nya saja. Nah yang paling penting sekarang ya bahwa ke depan tentu sektor pertambangan ini tidak akan bisa selama-lamanya kita dimati. Maka harus ada sektor lain yang harus dikembangkan. Ketika sektor tambang ini akan apa namanya habis maka sudah ada yang mengganti. Maka dari sekarang perluasannya lebih kepada bagaimana kita membangun industri di bidang pariwisata. Lalu sebagai daerah yang memiliki potensi sektor tambang selain pariwisata, saat ini bagaimana pemerintah daerah meningkatkan potensi ekonomi tersebut Pak Musyafirin? Dari sisi sektor tambang ini, ya saya pikir ini pendapatan daerah yang kita termasuk di Indonesia. Itu sektor pertambangan yang tertinggi pencapaian target juga nomor dua. APBD OAR juga kita dapat dari situ. Itu artinya bahwa itu peranan daripada sektor tambang. Belum lagi kita bicara soal ketenaga kerjaan. Nah apalagi ini sekarang ini masuk ke fase konstruksi. Jadi tambang sekarang tidak lagi dia di hanya pada fokus pada eksplorasi, eksploitasi, tetapi juga pada pengolahan, pemburniannya. Dengan masih pada tahap konstruksi ini saja sudah mencapai ketenaga kerja lebih dari 3 ribuan. Sehingga di sana ada sekitar 13-15 ribu tenaga kerja di sektor tambang yang ada sekarang ini. Baik. Kemudian bagaimana pemerintah daerah mengaitkan sektor industri di Sumbawa Barat dengan sektor pariwisata agar bisa keduanya sama-sama memiliki dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat setempat Pak Musyafirin? Iya. Pertama pada awal dia akusisi saham dari asing ke nasional itu sudah kita berkomitmen. Bagaimana dua antara industri pariwisata dengan tambang ini bisa seiring sejalan. Nah permasalahan yang paling utama untuk sektor pariwisata ini adalah tentang kendali. Aksesibilitasnya yang terlalu jauh. Padahal itu jarak tempunya bisa 15-20 menit tapi harus lewat darat itu memakan waktu sampai 5-6 jam. Kita minta dari awal begitu dia akusisi AMNT bagaimana kalau kita akan bangun bandara. Alhamdulillah itu direspon. Dan sekarang tengah dilakukan konstruksi pembangunan bandara untuk bagaimana supaya sektor pariwisata diberkembang. Memudahkan tabu-tabu datang ke Sumbawa Barat. Dan itu sudah dibangun dan sudah ditendahkan. Sekarang dilaksanakan oleh PP dan insya Allah bersamaan dengan Sember Terni Selsai, bandara juga Selsai. Nah Pak Musyafirin kita tahu Sumbawa Barat merupakan salah satu dari 18 kawasan yang masuk prioritas strategi nasional. Lalu apa saja yang tengah disiapkan pemerintah daerah saat ini? Termantuk zonasi. Zonasi jadi kita kalau hanya untuk Sember Terni Selsai itu paling-paling lahannya cuma butuh hanya 200 hektar. Tapi kita merubah RTRW kita menyiapkan zonasi sampai dengan angka 1.100 sampai 1.200 hektar. Nah kita sudah membantu memfasilitasi untuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini sangat penting ini keberadaannya. Dan masyarakat setuju. Bahkan di lokasi Semerter yang ada sekarang ini itu bekas satu perkampungan. Mereka rela pindah-pindah-pindah sana sehingga itu menjadi kawasan khusus untuk itu. Nah kemudian tentu juga di samping itu kita menyiapkan, kita membantu, kita menyiapkan zonasinya. Kemudian tenaga kerja juga kita siapin. Kita didik mereka, kita masukkan ke BLK seiring dengan kebutuhan daripada kebutuhan dari Semerter itu sendiri. Baik. Kemudian terkait pembangunan Semerter itu apakah manfaatnya sudah mulai bisa dirasakan oleh masyarakat setempat saat ini? Seperti apa Pak Musyafir? Pasti. Karena ini ketenaga kerjaan sektor konstruksi kan membutuhkan kerja yang tidak terlalu banyak skill. Bahkan non-skill pun. Dan ini yang sudah banyak di rekrut juga. Nah dari sektor kerjaan. Kemudian dari UMKMnya berkembang juga. Kemudian kos-kosan yang ada di sana juga penuh-penuh semua. Nah jadi dampak ini belum jadi ya. Membawa berkah ya untuk masyarakat setempat? Basi konstruksi aja sudah kelihatan begitu besar dampaknya. Baik. Apalagi nanti setelah ada industri turunan seperti katoda, seperti katakanlah hasil daripada limba, daripada pengolahan konsentrasi ini kan ada nanti pospat, yaitu bahan baku pembuatan pupuk. Jadi industri-industri turunan ini harus didorong juga. Makanya kami sudah menyiapkan area zonasi itu lebih dari seribu hektare. Baik. Jadi akan banyak lapangan kerja baru ya untuk masyarakat setempat. Ya. Dan kita juga datangi gersek. Saya minta pada dinas tenaga kerja datangi gersek. Karena di sana sudah ada kawasan industri. Ada semelter. Kemudian apa saja tenaga kerja yang dibutuhkan di sana. Kemudian anak-anak sumber obat ini kita didik. Ya. Sesuai dengan kebutuhan ya kira-kira samalah persis dengan apa yang sudah terjadi di industri semelter yang ada di gersek. Baik. Untuk pembangunan semelter saat ini progresnya sudah sampai mana Pak Musyafirin? Ya. Karena ini ada presiden langsung dan kita sama-sama menyaksikan presentasinya itu sampai angka 51%. Pondasinya siap. Cuma perakitan assemblingnya kan di negara lain. Jadi begitu selesai perakitan apa di sana di drop. Ya. Kemungkinan itu bahkan oleh Bapak Presiden sendiri saat itu. Nah. Yang pertama soal aman mineral ini terbaik. Ya. Dari tambang yang pernah dilihat oleh Bapak Presiden. Termasuk juga pengelolaan lingkungannya oleh beliau. Kemudian walaupun progresnya ini lebih kecil daripada yang gersek. Tetapi lima menteri sama Presiden yakin sekali bahwa semelter di Kabupaten Sumbawa Atau akan lebih cepat selesai. Daripada yang dibangun di tempat lain. Karena ini juga kapasitasnya juga sampai 900 ribu ton. Itu juga sementara di gersekkan sampai 2 ribuan. Apa namanya? Sampai 2,2 juta ton. Baik. Ngomong-ngomong adakah mungkin kendala yang ditemukan dalam pembangunan semelter ini? Dan bagaimana pemerintah daerah memanajemen mungkin ada sedikit kendala yang mungkin muncul dari pembangunan semelter ini Pak? Ya pasti ada. Itulah yang kita terus kita sosialisikan. Ada kendala, ada riak-riak. Nah inilah. Ya biasanya masyarakat yang maju itu masyarakat yang jalan pikirannya bagus. Jadi sekarang kita ini sedang membangun jalan pikiran. Jalan pikiran bagaimana mereka merespon dinamika yang ada di sejarah dengan pikiran-pikiran yang baik. Dengan berperasaan kebaik. Tidak serta-merta menjelitkan. Saya yakin dengan menyentuh pikiran yang baik kita arahkan pikiran ini sehingga mereka mampu merespon. Apapun yang ada di sejarah lebih-lebih ya katakanlah umpamanya masuk tenaga kerja, ekspat. Tapi mereka skill. Ya kalau jalan pikiran kan itu harus menerima apanya. Karena kita belum mampu untuk melaksanakan itu. Tetapi kita mendidik dari sekarang. Aman mineral pun sudah mengirim tenaga kerja yang disuruh magang ke kudus sampai 400-an. Dan ini semata-mata dalam rangka bagaimana supaya begitu selesai semelter, anak-anak kita ini siap. Jadi ada saja kendala. Tetapi ini tetap kita antisipasi. Kemudian kita cari solusi secara bersama-sama. Baik Pak Musyafirin, kita berharap pembangunan semelter ini bisa memberikan dampak positif. Salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumbawa Barat ya Pak. Kemudian berbicara soal kesejahteraan masyarakat di sana. Saat ini bagaimana angka kemiskinan dan juga tingkat pengangguran di Sumbawa Barat Pak? Ya untuk kemiskinan, kemiskinan ekstrim makanya. Dari awal sebenarnya kita sudah mendangani sebelum perpres nomor 4 tahun 2022. Untuk mendangani kemiskinan ekstrim. Kita sudah melakukan itu. Dan kita sudah data dengan baik. Kita menemukan angka 1.586. KK yang miskin kita sebut sebagai 3,32%. Itu tiap bulan kita berikan santunan. Sekarang baru ada arahan untuk kita tanggulangi. Nah sekarang masih dalam proses perdataan. Tapi kira-kira sekitar 4,62%. Dan itu tetap kita akan siapkan anggaran. Dan memang telah siap. 1 KK sampai angka 600 ribu rupiah. Dan itu ready. Termasuk juga untuk masalah stunting dan segala macam. Ini sebetulnya bukan, ini tidak bisa dihilangkan. Tapi ini sudah termasuk pada kerak kemiskinan. Jadi agak susah kita berdayakan. Karena memang ini kadang-kadang dalam rumah tangga itu yang miskin ekstrim itu satu orang stroke, satu orang butas. Jadi untuk diberdayakan, memang harus diberikan perlindungan sosial. Alhamdulillah yang hal-hal seperti ini perlindungan sosialnya sangat maksimal kita lakukan. Soal pengangkuran terbuka, kembali kepada ini. Walaupun 4,32% angka pengangkuran memang setiap tahun turun. Dan bisa saja bertambah karena migrasi. Terangka kerja kan banyak, bawa surat pindah. Jadilah dia bertambah. Jadi pengangkuran terbuka juga ini pun terkait dengan jalan pikiran tadi. Nah jalan pikiran tadi. Jadi kalau mereka bekerja dengan non-skill, dapat pendapatan 5-6 juta, ada yang mundur. Mungkin belum cocok. Jadi maksud kita, ini mindset-nya yang harus diperbarui. Jadi kita bekerja sesuai dengan peluang yang ada. Nah standar gaji juga sudah diatur, semikian berupa, ya harus kita ikuti. Jadi mudah-mudahan angka kemiskinan ekstrim, kita akan tangani, kita sudah bisa intervensi. Bahkan kita bisa memberikan perlindungan sosial bahwa mereka akan tetap hidup layak. Kemudian soal pengangkuran terbuka, ya kita sudah membuka tim terpadu, membuka tenaga kerja semacam, memberikan prioritas kepada mereka. Dan ini terus akan berlanjut. Jadi itu langsung ditangani oleh pemerintah daerah untuk terkait dengan rekrutmen terlalu kerja untuk kebutuhan tambang. Baik Pak Musyafirin, salah satu hal yang menarik di Sumbawa Barat adalah tentunya potensi pariwisata yang sungguh luar biasa di sana. Kita akan bahas mengenai industri pariwisata di Sumbawa Barat, namun usai jeda, Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda kembali di MNC News Now, Pemirsa bersama saya Syafa Atisuryo, dan masih bersama kami ada Bupati Sumbawa Barat, ada Bapak Musyafirin. Pak Musyafirin, kalau di segmen sebelumnya kita sudah berbicara banyak terkait pembangunan smelter di sana, yang tentunya diharapkan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga industri pariwisata di sana ya Pak. Nah, untuk saat ini seperti apa geliat industri pariwisata di Sumbawa Barat, khususnya setelah pandemi COVID-19 ini berakhir Pak? Baik, dari awal kita paradigmenya kita ubah. Pertama, biasanya untuk membangun dunia pariwisata ini kita dahulukan kegiatan promosi, promosi kemana-mana. Nah, tetapi itu sudah kita lakukan dan itu juga tidak membawa dampak yang signifikan terhadap jumlah kunjungan wisata. Nah, sekarang kita ubah. Nah, kita ubah bagaimana kita menata dulu, mengatur dulu daerah ini, baru kita jual. Nah, terlalu banyak pengalaman kita yang mengajarkan kepada kita bahwa promosi tanpa persiapan lapangan itu hasilnya itu tidak terlalu signifikan. Itu yang coba kita lakukan. Jadi, pantai-pantai kita sekarang ini kita tanami kelapa apa segala macam untuk kita tata. Nah, kemudian kita jaga klisterian, pohon bako kita tanam, pulau-pulau kecil kita ada yang delapan, yang ekskotik. Nah, itu yang kita pelihara terus. Nah, kemudian desain, gram desain besarnya pariwisata ini, termasuk nanti setelah dia kegiatan eksploitasi juga ini selesai segala macam, itu juga menjadi bagian dari obyek wisata. Jadi, wisata tambang. Bagaimana mereka bisa melihat itu kedalaman sampai 800 meter di bawah permukaan laut, itu kan sesuatu yang menarik. Nah, satu hal potensi yang harus kita akui untuk Pulau Sumbawa, di samping pulau-pulau kecil yang bagus kita punya, nah, Pasir Putih itu, itu kita punya. Pulau Sumbawa, Pasir Putihnya hanya ada di Sumbawa Barat, di bagian barat Pulau Sumbawa itu, di daerah kami. Dan itu ombak-ombaknya sangat bagus, itu selancar, kita juga sudah pernah melaksanakan event-event internasional. Nah, dengan cara itu sambil kita benahi ini. Nah, yang tadi yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, membangun ini bagaimana konektivitas antar wilayah, aksesibilitas ini haruslah dia memadai. Dan itu sudah kita lakukan. Nah, kemudian penyiapan di sini, seperti bagaimana kita hilangkan daerah tersolid, semua sudah tidak ada lagi daerah tersolid. Semua jalan juga sudah kita bangun baik, jadi akses dalam wilayah itu sudah bagus. Di Kabupaten Sumbawa Barat, hanya tinggal antar wilayah, keluar daerah segala macam. Nah, ini yang sekarang ini tengah kita bangun bandara, dibangun oleh Aman Mineral Lusat Tenggara. Sebagai komitmen pada saat akusisi saham dari PT Jumon Lusat Tenggara ke Aman Mineral Lusat Tenggara. Nah, sekarang komitmen itu dituangkan, sudah mulai konstruksi bandara itu. Nah, dengan ada fasilitas ini, maka konektivitas, aksesibilitas akan lebih mudah terjadi. Nah, kemudian para investasi-investor yang sudah membeli tanah di bibir-bibir pantai, kita undang. Ayo, segera kalian bangun akomodasi-akomodasi dan lain sebagainya. Sehingga begitu bandara ini jadi, insya Allah semuanya siap, semangat terjadi, dan pariwisata juga akan terkembang. Baik, adakah kawasan-kawasan khusus yang menjadi prioritas dalam pengembangan sektor pariwisata di sana, Pak Musyafirin? Nah, yang paling utama tentu wisata pantai dengan ombaknya, itu yang paling kita, nah kemudian budaya, tentu juga ini kita kembangkan. Nah, kemudian kita juga punya potensi, ada danau, ada pulau-pulau kecil di sana, itu juga sangat bagus untuk kita kembangkan. Semuanya menjanjikanlah. Tinggal sekarang, saya percaya kalau aksesibilitas ini sudah bisa terbangun, infrastrukturnya, maka insya Allah yang lain-lain akan mengikuti. Baik, dalam upaya meningkatkan segala penunjang sektor pariwisata di sana, untuk meningkatkan sektor pariwisata di sana, adakah kendala yang dihadapi oleh Pemda saat ini, Pak? Ada, terkait perizinan. Nah, perizinan umpamanya, saya pernah dihadapkan pada satu masalah, ya cukup anu lah. Nah, ketika mereka mau bangun, itu diperserahkan harus amdalnya gini. Amdal itu kewenangan pusat itu memakan waktu sampai 8 bulan. Nah, jadi kita sudah membuat perda, ini sebagai langkah strategis kita, bagaimana kita bisa memberikan insentif. Insentif tidak dalam bentuk memudahkan segala macam, tapi bagaimana mereka bisa melakukan pembangunan yang minor-minor, yang tidak ada hubungan secara langsung dengan amdal itu. Nah, jadi pekerjaan yang minor bisa dibangun terlebih dahulu, sambil menunggu yang 8 bulan itu. Jadi kalau menunggu 8 bulan, mereka juga bilang ini terlalu lama ini untuk amdali di segitu. Nah, sementara untuk membuat pagar, apa segala macam, ini kan pekerjaan minor. Nah, pekerjaan minor ini yang kami sudah rancang dalam peraturan perdana dan sudah diputuskan dalam peraturan daerah. Ini adalah bentuk-bentuk daripada insentif daerah. Diberikan kemudahan membangun pekerjaan-pekerjaan minor sambil menunggu kelengkapan izin yang begitu lama. Itu yang kendala salah satu. Baik, sejauh ini seperti apa bentuk dukungan dan juga bantuan dari pemerintah pusat kepada Sumbawa Barat dalam meningkatkan perwisata di sana, Pak? Event-event banyak, seperti penjelenggaraan selancar, penjelenggaraan liga surfing, gitu ya. Itu dari keperwisataan juga ikut membantu, menyelenggaraan event-event seperti itu. Baik, kemudian Pak Musyafirin setelah nanti bandara sudah terbangun, kemudian seluruh lokasi wisata, objek wisata sudah dipercanti, kemudian smelter sudah selesai dibangun. Adakah kira-kira target berapa persen lonjakan wisatawan, baik domestik maupun macam negara yang datang ke Sumbawa Barat? Nah, sebetulnya kita ini kalau limpahan Bali, kan kita sebetulnya harus siap, gitu. Karena itu sudah melampui, jadi limpahannya, gitu. Nah, posisi Sumbawa Barat yang diapit oleh umpamanya Mandalika di Pulau Lobok, kemudian Labuan Baju di NTT, maka dia nanti limpahannya bisa masuk ke sini. Nah, sekarang, ibu, yang biasanya yang datang pakai, umpam mereka mau selancar, datang pakai kapal pasiar, tetapi tidak turun ke darat. Nah, kemudian datang ke pulau-pulau kecil, dengan pakaian yang minim, terjun di laut, berenang, kemudian nyelam, diving, segala macam, tidak turun dia ke daratan, karena fasilitasnya belum ada. Nah, jadi sekarang fasilitas-fasilitas akomodasi kita siapkan supaya mereka turun. Nah, sehingga betul-betul aril kunjungan mereka itu datang ke Sumbawa Barat. Nah, belum lagi tenaga kerja yang jumlahnya sampai 13 ribu, kemudian ekspatnya banyak, kemudian kalau berlibur, mereka lebih senang mengundang keluarganya datang. Nah, gitu. Itu kan juga bagian dari cara-cara kita mempromosi. Baik, kira-kira kapan, Pak, target pembangunan bandara dan juga upaya memperbaiki seluruh penunjang sektor pariwisata di sana hingga kemudian bisa betul-betul dinikmati oleh seluruh turis nantinya? Betul. Jadi, bandara ini kita berharap selesai November 2024. Tahun depan ya, sebentar lagi. Iya, tahun depan. Sama dengan lebih cepat dari semal tersemal tersemal terkira-kira pertengahan tahun depan. Nah, kemudian sekarang ini kita sedang memanggil para pemilik-pemilik lahan karena ini orang-orang, para investor ini sudah beli tanah. Dan investor itu bukan investor dari Indonesia, tampil ada dari luar tersebut. Sudah banyak sekali ya, Pak? Sudah banyak. Hampir bibir-bibir pantai itu sudah dikuasai oleh mereka. Nah, ini sekarang kita panggil, ayo itu bandara. Karena mereka minta bandara, ini bandara sudah kita jadi, ayolah. Kalian bangun akomodasi tata kawasan masing-masing gitu. Nah, itu yang sudah dilakukan beberapa hotel juga mulai dibangun. Baik, kemudian dari industri pariwisata di Sumbawa Barat ini yang berpotensi luar biasa ini, Pak. Kira-kira berapa banyak menyumbang kepada pendapatan masyarakat di sana yang imbasnya tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat? Ya, itu pastilah. Tapi saat ini belum kelihatan. Tetapi beberapa tenaga-tenaga pelaku pariwisata di samping yang sudah ada, kemudian kita minta juga untuk mereka untuk rekrut yang lain, kemudian kita didik mereka untuk bagaimana supaya mereka siap. Nah, begitu ini pasti sudah siap, jadi tenaga-tenaga sebagai gait, ini kita didik. Sekarang ini kita mulai didik, sudah kita didik gitu. Nah, dan tentu ini juga berpengaruh pada pendapatan. Nah, beberapa kapi-kapi, rumah makan, yang bagus-bagus itu, nah, yang mahal-mahal itu, itu yang lebih suka dikunjungi oleh yang turis-turis asing. Itu yang saya lihat itu. Baik, kemudian dengan dibangunnya smelter di Sumbawa Barat, kemudian bagaimana pemerintah daerah mensinergikan kedua industri ini, industri smelter atau tambang juga yang berpotensi luar biasa di Sumbawa Barat dengan industri pariwisata di sana, Pak Musyafirin. Itu yang saya bilang tadi, jadi tenaga-tenaga ekspat yang mengerjakan nano ini, Pak, smelternya ini, karena ini butuh tenaga alih, jadi kebanyakan dari mereka, mereka kan kita berharap mereka memperkenalkan Sumbawa Barat ini keluar, bahkan mereka mendatangkan keluarga-keluarganya. Nah, kemudian kita berharap mereka juga tinggal di luar-luar itu. Jadi, di sekitar tamang sudah banyak juga mereka tinggal-tinggal itu. Ada sebagian di dalam begitu, di dalam side, ada juga yang di luar side. Itu semata-mata juga untuk memberikan bagaimana supaya hal-hal yang baik, potensi yang baik perwisata di Sumbawa Barat ini, bisa mereka kabarkan ke dunia lewat-lewat mereka. Nah, jadi kalau untuk meyakinkan mereka, kan harus ada yang lihat, gitu. Jadi, tidak cukup dengan membaca, membaca apa namanya, sekedar ada lembaran-lembaran, gitu. Ada, ya, balihu-balihu kan cukup begitu. Biasa mereka yang lihat, mereka yang nyampaikan. Nah, tentu ini harus kita sinerikan. Nah, selama ini kan untuk bantuan-bantuan, untuk perbaikan, untuk penataan, pengaturan, pengembangan perusahaan ke depan, kan kita ambil sebagian dari apa yang kita dapatkan dari sektor pertambangan. Bahkan perusahaan tamang pun kita libatkan, dia, di dalam urusan pembangunan perusahaan ini. Jadi, kerja-kerja kolaboratif, baik di semelter, maupun di, apa namanya, di perusahaan ini, ini kita galakkan terus. Nah, kita padukan. Jadi, ini seiring sejalan, kita bangun sama-sama. Tentu yang menjadi, apa namanya, pendorong utama, pengkata utama tentu sektor tabang, yang terus akan mendorong sektor pariwisata. Baik, Pak Musyafiden, sebelum kita menutup perbincangan kita sore hari ini, bandara akan rampung dibangun tahun depan. Kemudian, penataan objek wisata dan juga penunjang lainnya, saatnya tengah dilakukan. Adakah yang mungkin ingin disampaikan oleh Bapak kepada masyarakat, atau wisatawan, agar nantinya bisa berkunjuk, menikmati keindahan alam di Sumbawa Barat? Ya, saya pikir ini selamat datang di Kabupaten Sumbawa Barat. Ya, negeri yang cukup eksotik, ya cukup baik, cukup enak didatangi, masyarakatnya juga welcome. Dan saya berharap juga kepada seluruh masyarakat Sumbawa Barat yang sangat luar biasa, mari kita dukung, mari kita welcome, mari kita bangun jalan pikiran kita untuk Sumbawa Barat baik, Sumbawa Barat yang negerinya, negeri yang baldatun, taibatun, warahbun, kapur. Baik. Terima kasih Bupati Sumbawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Musyafirin telah hadir bersama kami di MNC News Now. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu, sukses untuk Anda dan Kabupaten Sumbawa Barat.